Intro Shalom Jumaat Solofideh yang kekasih Jumpa lagi dalam We Are Solofideh Edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Sabtu Dengan judul yang baru Membelah Kebenaran Mari kita baca ayat hafalan Di Yohanes 3 ayat 14 dan 15 Dan sama seperti Musa Meninggikan ular di Padanggurun Demikian juga anak manusia Harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Kota pesisir Turki modern Izmir dulunya adalah kota Smyrna Dalam kitab suci Yang disebutkan dalam kitab Wahyu Kota kuno Berpenduduk sekitar 100 ribu jiwa ini Berkembang pesat pada akhir abad pertama dan kedua Kota ini merupakan kota yang makmur dan sangat loyal kepada Roma Sekali dalam setahun semua warga Smyrna Diperintahkan untuk membakar dupa kepada dewa Dewa Romali Ternyata pada abad kedua Smyrna juga memiliki komunitas Kristen yang berkembang pesat Dan banyak orang yang mau mematuhinya Polikarpus Seorang pemimpin gereja mula-mula Menjadi martir di alun-alun kota Smyrna Dibakar di tiang panjang Karena menolak mengkhianati Tuhannya Dengan membakar dupa untuk dewa-dewa Romali Ketika ditanya untuk terakhir kalinya Apakah ia akan menyangkal Kristus? Orang tua ini menjawab 86 tahun aku melayani dia Dan dia tidak pernah berbuat salah kepadaku Bagaimana mungkin aku dapat berbicara jahat Tentang Rajaku yang telah menyelamatkan aku Selama berabad-abad Pria dan wanita telah bersedia Untuk mengalami kemartiran Daripada melepaskan iman mereka kepada Kristus Pengorbanan mereka menghidupkan kembali keberanian kita Kisah tentang komitmen mereka kepada Kristus Membarui komitmen kita sendiri Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati